Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong, kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Sesuai dengan request salah seorang teman, dia pengen tahu teman latihan Wing Chun saya selama saya di rumah. Dia bilang, Mas Glenn kalau di rumah latihan sama siapa? Saya akan perkenalkan teman saya, ini benar-benar spesial yang ada bersama saya dan selalu nemenin saya. Waktu saya bacotan seputar Wing Chun, waktu saya review apapun di tempat ini, ini adalah mes saya. Kebetulan ini mes saya dan ini adalah kamar tempat saya stay. Dan dia selalu setia nemenin saya. Mari kita kenalan sama dia. Nah ini dia teman saya kenalkan, namanya Mok Yan Jong, si boneka kayu. Kalau boleh saya cerita tentang biografinya, teman saya ini itu lahir di tahun 2017. Dibuat khusus atas pesanan atasan saya waktu itu. Jadi kebetulan anaknya latihan Wing Chun sama saya dan dia minta dibuatkan boneka kayu. Cuma karena alasan, ya ada segala hal yang tidak memungkinkan sehingga anaknya akhirnya tidak melanjutkan latihan dengan saya. Dan akhirnya si boneka kayu ini disimpan di kamar saya, di mes saya ini. Dan dia yang sering nemenin saya untuk latihan Wing Chun. Ya memperbaiki bentuk, kadang melatih bentuk shifting dan juga stepping. Nah saya akan ajak teman-teman buat lihat lebih detail dari teman saya ini. Mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu seperti apa sih si boneka kayu ini. Siapa tahu teman-teman ada yang mau pesen. Oh ya, dia ini dilahirkan dari Wing Chun Market. Di mana Wing Chun Market itu adalah kepunyaan dari salah satu anggota Wing Chun Harmony Indonesia Cabang Sukabumi waktu itu. Yaitu Saudara Hoji. Ya mungkin teman-teman juga pernah dengar namanya. Dan inilah hasil ciptaannya beliau. Secara garis besar si boneka kayu ini cukup bagus. Ini bahannya terbuat dari kayu mahoni. Full kayu mahoni ya. Mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Kalau ada rambutnya ya ternyata ini botak. Mulai dari atas sampai bawah itu semua kayu mahoni. Termasuk nanti fondasinya pun teman-teman bisa lihat bahwa itu adalah kayu mahoni. Ini adalah special request. Di mana waktu itu harga normal, harga standarnya itu adalah sekitar 2,8 juta. Kemudian direquest oleh atasan saya untuk dibuatkan lebih kokoh si boneka kayu ini. Yaitu totalnya jadi 3,2 juta kalau nggak salah. Dan ini tingginya sekitar, saya kan 174, dia mungkin sekitar 168 lah. Ya 165 sampai 168 oleh tingginya. Nah sekarang mari kita lihat lebih detail lagi. Boneka kayu ini terbuat dari kayu mahoni. Dan ini memang didesain sama persis seperti dengan boneka kayu yang biasa dipakai di dalam dunia bela diri wincun. Seperti teman-teman bisa lihat, mulai dari atas sampai ke bagian bawahnya. Nah ini semua full kayu mahoni. Oke kita bahas tentang fondasinya dulu. Seperti latihan wincun, fondasi itu benar-benar penting. Karena fondasi akan menopang si boneka kayu dengan sebaik mungkin. Sehingga dia tidak mudah bergeser ataupun terlalu goyang pada saat dipakai. Oke. Pertama, ini fondasinya itu adalah bentuk tripod seperti ini. Dan ini adalah sudah bentuk request. Dan ini adalah memang request dari saya sendiri. Sesuai dengan permintaan dari atasan saya supaya bikin si boneka kayu itu kokoh. Nah sebenarnya ini harusnya, ini yang kiri kanan, ini harusnya sih waktu itu saya pesen harusnya lebih lebar lagi dari ini. Jadi jarak dari si badan dami sampai sini, itu saya maunya sampai sini. Sama seperti di bagian yang belakang itu. Jadi yang belakang itu kan lebih panjang sampai ke sana gitu kan. Itu kira-kira lebih dari 30 cm ya. Ya, sedangkan yang ini kan kurang lebih sekitar 20 cm. Makanya ya mungkin sodara Fauji kurang mendengar requestan saya. Tetapi dengan kondisi seperti ini, sebenarnya si dami ini sudah cukup kokoh. Sudah cukup kokoh dan tidak mudah bergeser. Nah, inilah yang fondasi ini yang membuat harganya itu berubah dari 2,8 juta menjadi 3,2 juta. Karena ini memang menggunakan kayu mahkuni semua dan dibuat lebih berat. Nah, kalau misalkan teman-teman mau, ini pun bisa dipakai pemberat. Nah, bagaimana caranya? Di sini kan ada rongga. Rongga ini teman-teman bisa bagian bawahnya ini ditutup. Ditutup rapat dengan kayu lagi atau dengan triplek. Dan ini bisa diisi pasir. Ini diisi pasir. Belakang pun sama. Kemudian di daerah sini pun bisa diisi pasir. Jadi pasti akan lebih berat. Sedangkan yang versinya saya ini standar saja begini. Karena menurut saya ini sudah cukup kokoh. Kemudian di bagian bawah sini, seperti teman-teman lihat, ini adalah lapisan seperti warna biru-biru. Ini adalah karpet atau busa yang biasa dipakai untuk karpetnya anak-anak. Ini saya pakai supaya menghilangkan gesekan atau biar nggak licin lah ya si kayu dengan si lantai. Jadi dia agak lebih ngegrip. Kalau dalam istilah ban itu lebih ngegrip, lebih menggigit ke lantai. Nah, itu fondasi yang kiri ke belakang, kiri kanan, dan yang ke belakang. Seperti ini. Mungkin teman-teman juga punya ide untuk membuat daerah sini disambungkan ke belakang sana juga boleh. Nggak masalah. Itu tergantung variasinya seperti apa. Tentunya nanti biayanya bisa disesuaikan dengan Wing Chun Market. Nah, untuk kaki depan, ini memang disini untuk versi ini semuanya nempel sampai lantai. Dan versinya saya selalu bilang sama teman-teman yang latihan Wing Chun di perguruan Wing Chun Harmony Indonesia. Jangan pernah membuat batasan dari ujung sini sampai ke sana. Jadi jangan pernah membuat kayu. Misalkan pengen lebih kuat menopangnya ke depan, terus dipasang kayu dari sana ke sini. Itu saya sarankan untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dengan kondisi seperti ini, kayu ini menyentuh lantai, itu sudah cukup untuk menopang si bodinya boneka kayu. Nah, selain itu juga, dengan adanya kekosongan di sini, teman-teman sebenarnya bisa dipakai untuk latihan kaki. Karena kalau di situ ada penghalang, kaki ini tidak bisa masuk. Padahal dalam teknik di permainan boneka kayu, ada gerakan di mana kaki itu harus masuk ke daerah sana. Ke daerah yang kosong ini. Kaki ada masuk ke sini. Nah, itu untuk nyongkel, atau untuk bentuk seperti tanda. Nah, itu untuk kakinya. Nah, terus bodinya ke atas, ini kurang lebih punya diameternya. Kalau tidak salah ini, berapa ya diameternya di sini? Nah, ini mari kita ukur diameternya. Berapa cm? Ini kurang lebih, sini ya, itu kurang lebih sekitar 20 cm, ya, untuk diameter atasnya. Ya, diameter bodinya si Dami itu kurang lebih 220 cm. Terus tingginya, sekitar 165 cm, ya, 165 cm, sampai 168 cm. Kemudian ini ada tangannya di sini, satu. Kemudian ada tangan dua di sini, ya, seperti teman-teman sering lihat lah ya di boneka kayu. Dan ini memang didesain, apa namanya, ketinggiannya berbeda ya, yang kanan dan yang kiri. Jadi ini tidak bisa dibuat sama rata, ya. Karena ini nanti disesuaikan dengan kebiasaan tangan manusia yang sedang main dengan teknik-teknik yang dia pakai. Nah, terus untuk badannya, ini seperti teman-teman lihat, saya menggunakan di sini adalah spon juga. Ya, ini karpet yang biasa dipakai buat anak-anak, ya, atas-bawah ini untuk mukul atas dan ini untuk mukul bagian perut lah ya, kurang lebih. Ya, dan saya desain pakai kayak beginian. Ya, teman-teman boleh kreativitas sendiri silahkan atau misalkan teman-teman punya uang lebih silahkan beli pancing pad yang khusus dengan boneka kayu, ya, dimana nanti di belakangnya ada perkatnya. Nah, ngomong-ngomong soal belakang, mudah-mudahan kelihatan, oke, nah, ini belakangnya itu hanya menggunakan paku kayu aja, ya, tinggal dicopot, ya, dan tinggal dipasang, seperti itu. Jadi, kalau mau mencopotkan tangan-tangan dan kakinya, itu dengan gampang teman-teman bisa lakukan sendiri, maksudnya dengan mudah lah ya. Nah, terus, bagian atasnya nih, ini yang penting. Di sini, ini ada request-an juga dari atasan saya. Ini artinya YIP, ya, atau IP. Ya, ternyata atasan saya itu keturunan IP. Keluarganya, seh-nya, seh, marganya semua IP. Nah, ini bisa request, ya, teman-teman bisa request. Kalau yang di Rawamangun, tempat saya latihan, di sini ada tulisan Yongchun-nya, ya, ini tulisannya, YIP. Dan ketinggian ini juga teman-teman bisa request. Kalau misalkan, ah, aku mau lebih tinggi, misalkan, silakan aja. Ya, ini kurang lebih tingginya sekitar 30 cm lah ya. Kurang lebih nih, saya nggak bawa penggaris. Ya, saya nggak ngambil penggaris lagi. Nah, kalau misalkan mau lebih tinggi, silakan. Jadi, mungkin si dummy-nya bisa lebih tinggi dari ukuran yang sekarang. Ya, ini kan ukurannya 168. Soalnya, dulu pernah bikin ukuran yang hampir 178. Ya, 178 itu lebih tinggi lagi dari saya. Dan tentunya fondasinya pun yang dipakai itu lebih lebar lagi. Ya, dan harganya juga menyesuaikan ya, teman-teman. Nah, jadi, ini penampakannya, ya, dan ini lumayan keras. Ya, ini lumayan keras karena ini mahoni. Jadi, teman-teman kalau mau pakai ini, mau latihan mukul dengan kepalan pun, ini nggak akan bonyok kayunya. Ini teman yang setia dipukulin, ditinjuk, diapain, ini tetap tidak akan ngelawan, tidak akan marah. Ya, nah, itu perkenalan lebih dekat dengan teman saya disini, ya, si Mok Yanjong atau si Boneka Kayu. Silakan teman-teman kalau mau beli bisa langsung aja menghubungi si Wing Chun Market. Kira-kira itu perkenalan dengan teman latihan Wing Chun saya di rumah, ya. Kalau misalkan teman-teman memang ingin punya teman seperti ini, ya, yang dipukulin nggak pernah marah, dicubit juga nggak pernah marah kalau bisa nyubit. Nah, teman-teman nanti boleh kontak langsung Wing Chun Market, ya, itu ada Instagramnya, dan juga nanti saya cantumkan nomor telepon di kolom komentar, ya, teman-teman bisa langsung tanya ke sana. Kalau misalkan minta request dengan harga yang di bawah lebih murah, silakan aja. Ya, setahu saya dia menyediakan kayu yang bukan bahan mahoni. Ya, kualitasnya di bawah mahoni sedikit, tapi masih tetap kokoh dan kuat, oke. Kira-kira itu aja, ya, salam perkenalan saya dengan teman saya ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang punya anggaran lebih bisa punya teman seperti teman saya ini. Dan kita ketemu lagi di video saya. Terima kasih telah menonton!